Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusda mawang Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai belanja barang atau jasa Melalui metode e-purchasing di katalog pemerintah Sirup LKPP tahun 2024 pada Kementerian Agama Di sini kami teman-teman cuma menyampaikan pengantarnya saja Untuk teknis nanti silakan ikuti bimtik dari Kementerian Agama Sebelum kami sampaikan pengantarnya Menizin kami ingin menyampaikan satu buah pantun Kuah ketupat iwak haruan Makannya di kutak kandangan Jangan lupa bahagia kawan Bulan depan kita gajihan Untuk sungat edaran teman-teman dari Kementerian Agama Ada nomor 23 tahun 2023 Nomor sungatnya Tentang petunjuk teknis pengangkatan pejabat pembuat komitmen Dan pejabat pengadaan dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Melalui metode e-purchasing pada katalog elektronik pemerintah di lingkungan Kementerian Agama Bagi teman-teman yang belum punya suratnya Silakan nanti download di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui media fair Apa itu e-purchasing? E-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik Alamat e-katalog LKPP Biasanya https e-katalog.lkpp.co.id Apa itu LKPP? LKPP adalah singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Merupakan Lembaga Pemerintah Nun Kementerian yang berada di bawah Dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Coba kita lihat surat edaran tadi Kami langsung masuk ke poin G yang ingin kami bacakan Karena disini terkait instruksi masalah pengisian sirup Di bagian G, Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Tahun Anggaran 2024 1. Mengelola proses pengadaan barang atau jasa Agar dilaksanakan melalui pra-daftar isian pelaksanaan anggaran pra-dipah Dan pada awal tahun anggaran Sehingga proses pengadaan barang atau jasa dimaksud tidak menumpuk di pertama tahun atau akhir tahun Pekerjaan selesai tepat waktu Kedua, pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK melakukan langkah sebagai berikut A. Menyusun pengencanaan pengadaan terhadap suruh paket pengadaan barang atau jasa Yang dilaksanakan melalui penyedia swakola dan penyedia dalam swakola terhadap suruh belanja barang Kudi akun 52 dan 53 untuk belanja muda Jadi teman-teman disini wajib seluruh belanja barang baik 52 atau 53 harus dibuat ROP-nya Dalam menyusun pengencanaan pengadaan barang atau jasa terlebih dahulu dilakukan identifikasi kebutuhan Penetapan jenis, metode pelaksanaan, pengadaan, perwakitan, dan konsolidasi, waktu pemanfaatan, dan anggaran C. Untuk meningkatkan kualitas pengencanaan pengadaan barang atau jasa KPA dan PPK dapat menyebabkan unit kerja pengadaan barang atau jasa, UKVBG Dan apangat pengawasan internal pemerintah APIP serta mempertimbangkan hasil pemantauan polasi pada tahun sebelumnya Penggunaan produk dalam negeri coba kita lalui Kita masuk ke poin C teman-teman Disini poin yang kami maksud tadi terkait mengenai e-purchasing Mengintusikan pada KPA atau PPK atau PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan atau prioritas sebagai berikut 1. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui metode pemilihan e-purchasing 2. Dalam hal barang atau jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam katalog elektronik Maka dilakukan metode pemilihan selain e-purchasing Ini untuk meningkatkan penggunaan pengaduk dalam negeri dan pengaduk usaha mikro, usaha kecil, dan kooperasi Kuasa pengguna anggaran atau KPA menetapkan nilai transaksi e-purchasing paling sedikit 30% Dari total nilai beranja pengadaan untuk tahun anggaran 2023 Ini untuk tahun anggaran 2023 yang sebentar lagi akan berakhir Sedangkan untuk target tahun anggaran 2024 mengikuti ketentuan yang ditapkan pemerintah Untuk tahun anggaran 2024 teman-teman mengikuti ketentuan yang ditapkan pemerintah masalah e-purchasingnya Bagian E menginstruksikan aparat pengawasan tentang pemerintah atau PIP Kementerian Agama Untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi e-purchasing Dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Agama Di bagian nomor 5 ini, KPA menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan RUB Melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUB Setelah penetapan pelaguan anggaran tahun 2024 paling lambat tanggal 10 Desember 2023 Di sini waktunya ditetapkan paling lambat tanggal 10 Desember 2023 Untuk mengisi MUP serta mengumumkan di SIRUB Pagu anggaran yang diumumkan dalam aplikasi SIRUB Harus sama dengan nilai pagu anggaran yang dikelola oleh masing-masing satuan kerja Setelah dikurangi belanja pegawai, kode akun 51 Kepatuhan mengumumkan RUB dalam alam aplikasi SIRUB Mengumumkan salah satu keteria pada indikator Antara dalam penilaian dan informasi berkongsi sehingga KPA dan PPK wajib Di sini KPA dan PPK wajib mengumumkan 100% pagu anggaran dalam aplikasi SIRUB Kecuali tadi belanja pegawai 51 Untuk tutorial SIRUB, teman-teman, sudah kami sampaikan Dari penerikan pagu Sampai dengan cara pengisian MUP Suakola penyedia dan penyedia dalam suakola Sampai dengan umumkan Silakan nanti lihat di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link Youtubenya Terkait tadi masalah e-purchasing Nantinya, teman-teman, silakan pilih metodenya Metode e-purchasing Seperti contoh yang kami ini Ada belanja barang persediaan, barang konsumsi Di sini kami menggunakan metode e-purchasing Karena ada pengadaan langsung, penyediaan langsung Metodenya silakan nanti disesuaikan Paling tidak, teman-teman, ada memuat nanti Metode e-purchasing Untuk aturannya tadi masih belum ditetapkan Berapa persen Untuk metode e-purchasingnya Oke, ini saja yang bisa kami sampaikan Untuk pengantar terkait masalah e-purchasing Untuk masalah teknis Silakan nanti ikuti BIMTIC Atau pelatihan langsung Dan kementerian agama Semoga ada saja manfaatnya Yang kami sampaikan Mohon maaf jika dalam kami menyampaikan Kurang begitu jelas Atau terlalu cepat Artikulasinya kurang begitu baik Akhirnya kami sudahi dengan Nabila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh